Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Untuk menjaga kerukunan, akhirnya saya ikut. Apakah ini termasuk juga dikatakan merayakan, Ustaz? Ya, sebenarnya terkadang kita ini hanya memperhatikan untuk tidak enak kepada orang. Itu terkadang terjadi pada diri kita, sekalipun itu harus melanggar kepada aturan syariat. Itu sering. Hanya mempertimbangkan karena tidak enak sama orang. Nah, sebenarnya dalam setiap daripada seperti kemarin, perian tahun, baru masa ini, karena memang bukan menjadi ajaran Islam. Bahkan itu adalah yang menjadi kekhawatirnya juga, itu karena menyerupai kepada apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang berarti akan terjadi itu tashabu menyerupai kepada orang kafir. Ya, waman tashabu bikau minfau waminhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bisa termasuk golongan daripada itu kaum. Nah, termasuk, jika itu adalah bagian daripada merayakan, sebenarnya apa yang menjadi tujuannya? Kalau itu adalah tujuan untuk kumpul dan itu sebagai bentuk perayaan, kesenangan daripada ini, ya bisa jadi masuk, tetap dalam masuk kategori dia telah merayakan dan ikut meramekan daripada tahun baru. Masa yang itu bukan daripada ajaran Islam, ya bisa menjadi haram. Bahkan kalau perlu, mengadakannya dengan cara, kalau perlu yang dianggap itu Islam. Kalau itu bagian daripada merayakan karena tahun baru, masanya, sama. Kan intinya bagaimana merayakannya? Bagaimana dia sudah menjadikan itu sebagai perayaan. Tapi kalau kita niatkan, membuat misalkan acara, pengajian, untuk apa? Untuk sebagai upaya bagaimana menarik pemuda supaya tidak melakukan kemaksiatan. Di saat itu, ya karena sudah banyaknya para muda ini akhirnya ikut-ikutan. Kalau tidak ada kegiatan yang baik, positif, malah akhirnya ikut dalam kegiatan yang negatif. Nah, makanya untuk menarik. Jadi bagaimana upaya menghalau daripada para pemuda kita supaya tidak sampai terjun ke dunia maksiat. Nah, makanya demikian adalah diperlukan bahkan bisa menjadi hal yang sangat baik untuk kita lakukan. Ya, jangan sampai ada niatan sedikit pun itu sebagai bentuk perayaan daripada tahun baru, masa itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, walaupun dengan berupa solawatan pun, kalau tujuannya juga ikut meramaikan, sama. Berarti itu bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir nantinya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Radio làm campurya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton